Sabar bukanlah sikap pasif atau menunggu datangnya sebuah kejaiban Tetapi sabar itu melakukan segala macam tindakan untuk merubah situasi yang sedang menimpa kita saat ini Ketika kamu terpancing dan kehilangan kesabaran terhadap seseorang Coba direnungkan Berapa banyak kita sudah melakukan kesalahan kepada teman, saudara, orang tua, bahkan kepada Allah Dan Allah saja tetap mau bersabar terhadap kita sejauh ini Sabar, karena sabar merupakan sebuah pilihan keimanan Bersabarlah pada setiap kesempatan, karena kesabaran akan mengantarkan kita pada kebenaran Dan kebenaran akan mengantarkan kita ke suga Buat apa coba kita marah-marah gak jelas, terus burka sama seseorang Ingat, kedua emosi ini akan mengantarkan kita pada kejahatan Dan kejahatan akan mengantarkan kita ke neraka Memang benar sabar tidaklah mudah, tapi menyediakan pahala kesabaran itu jauh lebih buruk Dan Allah tidak pernah mengatakan jalan hidup itu akan mudah Tapi Allah akan mengatakan Aku akan bersama dengan kalian yang mau bersabar